Saya telah membaca sejarah Dimana ketika beliau di penghujung hidupnya Waktu itu hari Senin Ma'asirul Khadiri Tanggal 12 Rupiul Awal Dimana Rasulullah genap usia 63 tahun 63 tahun itu Rasulullah Di tanggal 12 Rupiul Awal pas hari Senin Di kota Madinah Nampak seakan-akan sunyi senyap Keadaan Madinah Nampak situasi yang mengharutkan Banyak penduduk Madinah Ya maaf Mengurungkan kegiatannya Karena enggan Karena hawa di Madinah Sangat mengharukan Gerangan akan ada apa Dan apa yang akan terjadi di Madinah Di hari Senin 12 Rupiul Awal itu Ketika menjelang buka Ya menjelang siang hari Ya maaf ketika buka Jadi sudah jam 7 lagi di Madinah ke atas Rumah Rasulullah masih ditutup Karena di dalamnya ada orang agung Yang saat itu mengalami kesakitan Yang sangat sakit Yang sakit itu Rasulullah sendiri Disitu ada Ibunda Siti A'isah Yang kepala Rasul ada di dadanya Bersandar di tangkuan Ibunda Siti A'isah Putri satu-satunya telah menangis Melihat kondisi sang ayah Sang penyelamat dan memberi Safaat umat ini Wajah Rasulullah mulai Pucat Peluh Keringat telah menetes Dan membasai dahinya Sayyidina Ali sebagai menantu Mondar mandir di rumah itu Melihat sakitnya sang bertua Sang nabi Sang pencinta umat ini Yang tiada hari memikirkan kita Hadirin-hadirin Saat itu Dia mengalami demam yang sangat parah Pada suatu saat Malaikat Israel dipanggil oleh Allah Ketika Israel berhadapan dengan Allah Sang Maha Suci Diperintahkan Wahai Israel Datanglah kepada kekasihku Muhammad Salallahu alaihi wassalam Datanglah ke sana Ya Allah Apakah saya disuruh Hanya silapirohmi Apakah untuk mencabut Rasulullah Salallahu alaihi wassalamu Israel sangat terharu Allah mengatakan Ya kedua-duanya Tapi kalau kekasihku Muhammad tidak mau Ya sudah biarkan Kamu kembalilah Maka Malaikat Israel Itu Berpakaian yang indah Sembaik-baik rupa Bagi Malaikat Israel Akhirnya turun ke dunia Wujud seperti manusia yang ganteng Berbaju bersengdang putih Yang akhirnya dia itu Datang ke dalam Rumah Rasul Israel mengucap salam Pada Nabi Dan kepada penghuni rumah mulia itu Assalamualaikum Belikah aku masuk Itu sopan Tidak langsung Kalau kita tidak Akhirnya Sang putri Ibunda Siti Aisyah Membuka lawang Membuka pintu Ketika pintu dibuka Dikatakan Maaf Abah sedang sakit keras Ayahku sedang demam tinggi Akhirnya ditutup kembali Saat itu Rasulullah telah membuka Matanya yang tertidur Atau yang terpecam itu Wahai putriku Fatima Siapa yang datang itu Saya tidak tahu Ayah Orang itu Orang sangat wibawah Ketika aku memandang Bulu kudukku berdiri Silahkan masuk Fatima Ya orang itulah Utusan Allah Yang bertugas Untuk Mencabut Kenikmatan Yang sementara ini Yang bertugas Untuk Memisahkan Pertemuan ini Itulah Malaikat maut Saat itulah Siti Fatima Menutup Matanya Dengan kedua Tangannya Menangis Tersetuh-setuh Ya Allah Ini tanda Aku akan menjadi Yatin Umat manusia Sudah tidak ada Pembela lagi Karena Sang pembela Akan pulang Dan bergulang Kepada yang Maha suci Sudahlah Fatima Bukalah Suruh masuk Maka Masuklah Israel Ketika masuk Duduk Di samping Rasul Akhirnya ditanya Apa pentingmu Apakah kau Ingin mencabut Nyawaku Apakah kau Ingin Selatir Kepadaku Israel Dengan Menunduk Dengan Hormat Yang sedalam Dalamnya Mengatakan Ya Rasul Sambil Menangis Israel Saya Kesini Ziaroh Kepadamu Selatir Roh Tapi saya Juga Diperintah Oleh Tuhan Untuk Menjabut Nyawamu Ya Rasul Tapi Kalau Jangan Tidak Mau Saya Tidak Apa-apa Ini Hadir Maka Rasul Ya Kalau Itu Kehendak Allah Kehendak Tuhanku Sudahlah Jabut Aku Disitulah Proses Petik Petik Rasul Allah Mau Meninggalkan Umat Manusia Mau Meninggalkan Perjuangan Suci Ini Mau Meninggalkan Umat Maka Saat Itu Madinah Kelam Kelabu Di Luar Banyak Tangisan Di Masjid Sohabat Sohabat Menangis Sejadi Jadinya Karena Hawa Yang Ditimbulkan Akan Berbilang Sang Sang Kekasih Sang Penolong Dan Sang Pemberi Safaat Dan Sang Pembela Bagi Umat Yang Penuh Dosa Ini Yang Mestinya Ada Di Neraka Selama Lamanya Karena Ditolong Oleh Beliau Rasulullah Berapa Umat Terselamatkan Saat Itu Dia Hari Tepik Terakhir Di Dunia Ini Hadirin Yang Saya Melihatkan Sebelum Dijabut Bertanyalah Rasulullah Mana Kekasihku Jibril Yang Senantiasa Bersama Aku Memberikan Wahyu Ilahi Ia Rasul Jibril Telah Menata Barisan Semua Pintu Langit Dibuka Jibril Telah Disana Maka Turunlah Jibril Duduk Di Samping Rasul Ada Nabi Akhirnya Matur Kepada Malekah Jibril Ya Kekasihku Jibril Hakku Apa Yang Diberikan Oleh Allah Ketika Itu Jibril Jawab Ya Rasul Karena Engkau Adalah Kekasihnya Karena Engkau Adalah Pemberian Pintu Langit Telah Dibuka Lebar Lebar Pintu Surga Semua Telah Dibuka Lebar Lebar Kenikmatan Kenikmatan Surga Telah Diberikan Kepadamu Bidadari Bidadari Berhias Untuk Menanti Kedatangan Mu Ya Rasul Ketika Malekah Jibril Mengatakan Haknya Rasul Seperti itu Kanjeng Nabi Masih Nampak Khawatir Masih Belum Ada Wajah Yang Nampak Lago Atau Ridho Itu Akhirnya Rasul Mengatakan Bukan Itu Malekah Jibril Yang Kumasuk Hakku Terhadap Umat Umat Ini Nanti Apa Ya Rasul Ya Jibril Ini Yang Dipikirkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Begitu Cintanya Kepada Kita Yang Penuduh Saini Hadirin Padahal Kita Maksiat Kesana Kemari Hadirin Hadirin Padahal Kita Lupa Kepada Rasul Tidak Mau Baca Salawat Masih Ditanyakan Untuk Umat Ku Apa Itu Hadirin Rasul Belum Puas Kalau Umat Ada Sekelintur Manusia Yang Masih Tersangkut Dan Tidak Ada Di Sampingnya Itu Nabi Kita Padahal Kita Penuduh Masih Diingat Oleh Rasul Allah Alangkah Hindanya Diri Ini Di Sisi Rasul Alangkah Rendahnya Kita Disisikan Jeng Nabi Begitu Tulus Perjuangannya Untuk Mengangkat Dosa-dosa Kita Gak Diampuni Tapi Kita Di akhir Zaman Di Penghujung Tugasnya Malah Tersesat Jauh Hadirin Hadirin Inilah Yang Dipikirkan Akhir Malek Jibril Mantur Ya Rasul Allah Saya Telah Ingat Allah Telah Berfirman Besok Kalau Sudah Manusia Kembali Ke Alam Kubur Alam Barzah Terus Sangka Kala Hari Kiamat Datang Allah Mengatakan Surga Kuperuntukkan Untuk Umatnya Kekasihku Muhammad Sebelum Umat-umat Lain Masuk Biar Kekasihku Muhammad Mengajak Umatnya Masuk Surga Dulu Sebelum Umat-umat Lain Saat Itulah Rasulullah Nampak Senyuman Bahagia Bukan Karena Dia Ada Di Surga Tapi Bahagia Melihat Umat Yang Berkelemangan Dosa Ini Ada Di Sisinya Tidak Pantas Tidak Pantas Tapi Beliau Menginginkan Kita Di Sisinya Selama-lamanya Satuk Sudahlah Israel Laksanakan Tugasmu Maka Mulailah Penjabutan Ruh Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Ketika Ruhnya Kandung Nabi Yang Mulia Itu Dijabut Dengan Jabutan Yang Paling Halus Belum Pernah Malekat Israel Jabut Secara Itu Halus Hati-hati Khawatir Karena Yang Dijabut Adalah Kekasih Allah Yang Dijabut Adalah Orang Nomor Satu Yang Dijabut Sangat Halus Tapi Saat Itu Malekat Jibril Tidak Tega Melihat Wajah Rasulullah Karena Saat Itu Ketika Dijabut Urat-urat Leher Rasulullah Menegang Hadirin Hadirin Menunjukkan Menahan Sakit Yang Sangat Hadirin Ini Rasulullah Ketika Dijabut Sakit Banget Hadirin Dan Ketika Melihat Jibril Dia Memalingkan Mukanya Apakah Kau Benci Apakah Kau Cicik Melihat Aku Jibril Aku Tidak Melihat Aku Tidak Tega Melihat Engkau Ya Rasul Maka Aku Memalingkan Mukanya Memalingkan Mukaku Karena Aku Tidak Tega Melihat Engkau Kesakitan Ini Hadirin Hadirin Sampai Pada Kaki Begitu Sakit Akhirna Israel Disuruh Berhenti Berhentilah Israel Peluh Keringat Membasai Wajah Rasul Karena Menahan Sakit Di saat Itu Akhirnya Rasul Berdoa Ya Allah Kalau Maut Kalau Sakaratul Maut Sakitnya Seperti Ini Ya Allah Bagaimana Dengan Umatku Nanti Sekali Lagi Yang Dipikirkan Kita Hadirin Padahal Kita Tidak Pernah Memikirkan Rasul Allah Sekali Lagi Di Ujung Hidupnya Kita Yang Dipikirkan Padahal Kita Berjuang Sudah Moh Sudah Lari Hadirin Hadirin Tidak Tau Malu Kita Hadirin Ya Allah Jadikan Satu Biar Saya Yang Nanggung Umatku Itu Disinilah Perjuangan Rasul Akhirnya Berlanjut Proses Itu Ketika Ketika Sudah Di Tenggoroan Kaki Rasulullah Sudah Mulai Ya Maaf Mulai Dingin Tangan Sudah Mulai Nampak Membiru Ini Sudah Tampak Kaku Hanya Satu Ucap Satu Ucap Bibir Bergerak Pelan Pelan Maka Sayyudina Ali Mendengar Kelinganya Ditaruh Di Bibir Rasul Ternyata Rasul Masih Berpesan Wahai Umatku Jagalah Sholatmu Tegakkan Sholatmu Ini Rasulullah Bantu Yang Lemah Jangan Kau Hina Jangan Kau Biarkan Tegakkan Sholatmu Bantu Yang Lemah Ini Pesan Rasulullah Terakhir Setelah Rasulullah Diam Wajahnya Mulai Tampak Pucat Nyawa Ruh Masih Ada Di Tenggoroan Setelah Yang Terakhir Mau pulang Meninggalkan Dunia Ini Bibir Rasulullah Bergerak Halus Seperti Ada Yang Diucapkan Maka Sayyudina Ali Mendekatkan Pelinga Lagi Di Bibir Rasul Ternyata Di Ujung Di Ujung Nyawa Rasulullah Di Rasulullah Rasulullah Umat 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 Aku Meninggalkan Kau Hati-hati Umat Saya harap Nanti bisa Ketemu Di sana Umat Umat Tapi Yang ditunggu Tidak Tau malu Kita dihadiri Yang ditunggu Tidak Mau menangisi Dosanya Sedangkan Rasulullah Ketika Ruh Keluaran Dari Jasad Yang Mulia Itu Itu Yang Dipanggil Yang Dipanggil Yang Dipikirkan Yang Di Berjuangkan Umbati 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 Itu Rasulullah Salam Di Saat Itulah Medina Madinah Kelam Di Di sana Sini Terdengar Tangisan Tangisan Keharuan Sehingga Seperti Orang Tidak Sadar Termasuk Sayyidina Usman Hanya Seperti Lari-Lari Kecil Berjalan Mundar Mandir Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Dikepal Kepalkan Karena Tidak Sadar Sang Kekasih Telah Meninggalkan Semua Orang Tersungkur Melihat Sang Kekasih Itu Sia Berasa Tidak Akan Ketemu Lagi Dengan Rasulullah Yang Biasanya Senyum Sejuk Itu Datang Menembus Jiwa-jiwa Yang Kering Kerontang Itu Tapi Senyuman Itu Berakhir Pada Tanggal 12 Rabiul Awal Di Usia 63 Selamat Tinggal Selamat Tinggal Kata Rasul Um Mati Kita Tidak Bisa Apa-apa Ketika Ditinggal Rasulullah Ketika Kita Hidup Di Penghujung Daripada Tugas Rasulullah Yang 1500 Tahun Yang Kurang Lebih Tinggal 54 Tahun Ini Bangkit Anak-anakku Dimana Pejuang-pejuang Suci Ini Dimana Apakah Sudah Hancur Ditelan Oleh Kehidupan Ini Ataukah Pejuang-pejuang Suci Tanpa Pambreh Ini Dimakan Monster-monster Anania Sehingga Kita Cari Pejuang Yang Tangguh Pejuang Yang Ikhlas Relah Berkorban Pejuang Yang Hatinya Legowo Tidak Mudah Tersinggung Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Ya Semoga Allah Memberikan Rindu Fadil Di Gedung Ini Walaupun Gedung Ini Penuh Hujatan Hadirin Hadirin Datanglah Kesini Ayo Merapat Siapa Tau Fadil Ya Allah Menterima Kita Lato Untuk Menangis Mengingat Rasulullah Hadirin Hadirin Para Ulama-ulama Besar Ketika Membaca Selawat Berlindungan Air Mata Merindukan Sang Kekasih Hati Sang Penolong Jiwa Dan Penelamat Kita Besok Dari Masar Kita Apakah Sudah Begitu Mbak Hadirin Hadirin Bapak Ibu Yang saya Meliakan Inilah Kenangan Kita Kepada Beliau Rasulullah Sallallahu Waihi Wasallam Kita Tidak Lama Akan Meninggalkan Dunia Yang Mana Ini Kita Tidak Lama Akan Meninggalkan Seperti Hanya Rasul Ingat Ketika Beliau Mengatakan Umati Kita Ditunggu Di Alam Barzah Tapi Kalau Kita Kesasar Tidak Akan Ketemu Selama Lamanya Hadirin Mari Mari Dengan Kerendahan Rendahkanlah Hati Kita Kalau Memang Kita Belum Bisa Menangisi Dosa Sudahlah Dilatih Mujahada Mujahada Siapa Tahu Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Mari Di Penghujung Ini Kita Sembahkan Salawat Dan Salam Kepada Nabi Kita Kepada Rasulullah Kalau Boleh Kita Sebut Dialah Sang Kekasih Yang Kita Cintai Walaupun Si Busuk Walaupun Si Pecundang Ini Ditolak Besok Oleh Rasulullah Tetap Merangkak Bareng Hadirin Hadirin Katakan Aku Umatmu Ya Rasul Aku Pernah Menangis Ya Rasul Aku Pernah Baca Surawat Ya Rasul Walaupun Walaupun Pecundang Ini Merangkak Bagaikan Anjing Anjing Yang Nacis Terus Tidak Tidak Pilih Putus Asah Mungkin Rasulullah Akan Menangis Jiwa Kita Yang Penuh Busa Ini Hadirin Hadirin Mere Al-Fadikhah Al-Fadikhah Iyakan Sekali lagi Pantaskah Kita Bersanding Dengan Rasulullah Beliau Orang Yang Suci Disucikan Oleh Allah Sedangkan Kita Orang Yang Penuh Nunda Dan Kotor Masih Menyembah Dirinya Sendiri Ilah Hu Hawah Kata Allah Masih Memper Tuhankan Hawa Naksu Tapi Tadi Saya Katakan Jangan Putus Asah Jangan Putus Asah Rasulullah Sang Cinta Umat Kalau Ada Zaman Ini Banyak Orang Rupa Tertawa Senang Senang Jengan Nangis Rasulullah Tahu Kontak Datang Di dalam Pengajian Ini Terutama Di hati Kita Sang Rasul Ada Di hadapan Kita Sang Rasul Dan Sang Penisah Ada Di hati Kita Ayo Kita Soan Bareng Bareng Walaupun Kita Sudah Bukan Manusia Lagi Ayo Kita Soan Bareng Bareng Walaupun Kita Sudah Mencapit Capit Sunnah Siapa Tahu Beliau Menyayangi Kita Kita Diangkat Kedalam Tempat Tempat Yang Kering Yang Disana Tidak Ada Lumpur Lumpur Nuda Ya Rasul Kami Umat Di hari Ini Kami Datang Menemu Jangan Ditolak Ya Rasul Walaupun Kami Berlumuran Dosa Andekan Engkau Di hadapanku Aku Akan Bersimpun Jangan Ditolak Kami Ya Rasul Kami Akan Meninggalkan Dunia Ini Ya Rasul Tidak Lama Aku Akan Mati Tidak Lama Kami Akan Meninggalkan Dunia Yang Mana Ini Aku Ingin Menemui Ibu Ya Rasul Aku Ingin Menemui Ibu Ya Rasul Andekan Kau Tolak Akan Jadi Apa Diri Ini Al-Fatihah Hadirin Hadirin Duan Hadiran Demikian Yang Bisa Saya Sampai Sekali Lagi Kenang Rasul Menemui Kenang Sang Pemerisahaan Kenang Sang Pencinta Umat Hati Kita Kita Rendahkan Kita Hidangkan Buka Lebar Lebar Pintu Kerendahan Biar Rasulullah Masuk Kedalamnya Agar Kita Senantiasa Di Bintingnya Latih Di Rumah Mujadah Sambil Meratap Merenu Merendah Serendah Selamat Berjuang Bangkitlah Anak-anakku Umat Telah Menunggumu Wabilahi Taufiq Walhidayah Wabina Rasul Salallahu Alayhi Wassalam Asyafah Awad Darbiya Wabin Wazad Zaman Anand Terhual Baruk Walkar Walafum Ikum Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh